Dan judulnya itu adalah pengadministrasi, Bapak dan Ibu sekalian. Begitu masuk di lampirannya itu adalah ratusan ribuan dan masing-masing orang ada jabatan dan kurang tugasnya. Ketika masuk ke sana, ya itu tadi Pak, bervariasi Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada keseragaman jabatan dan juga bahkan ada penjaga burung, Pak. Jadi pegawai itu dimasukkan ke data ASN, Pak. Ternyata itu menjaga burungnya bupati, wali kota, gubernur gitu ya Pak ya. Bahkan mengantar anaknya gitu ya Pak ya. Jadi inilah yang tentu kami betul-betul kami masuk ke dalam dokumen itu. Tapi kami hanya memotret. Tapi kami tidak bahwa dokumen itu sesuai atau tidak sesuai, tidak seperti itu Pak. Jadi kami memotret Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati para narasumber, ada Pak Wahyu, Pak Suryo dari Menpan, dan Pak Fernando dari Kemendagri. Yang kami hormati juga para kepala BKD dari Kaltara, Kalsol, Kaltim, dan juga Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, para kepala BKPSDM, sewilai kerja kantor regional delapan banjar negara ya. Baik yang banjar baru, mohon maaf, banjar baru. Baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang penataan tenaga non-SN ini, gitu ya. Di dalam undang-undang, jadi ini menjadi bagian salah satu pokok pembahasan di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023, gitu ya. Bahwa pegawai non-SN atau apapun namanya, gitu ya, ini wajib diselesaikan sampai dengan akhir Desember tahun 2024. Dan sejak diundangkan undang-undang nomor 20 tahun 2023, maka PPK tidak dapat, tidak boleh mengangkat pegawai non-SN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah sebelum masuk ke apa, pembahasan lebih lanjut, Bapak dan Ibu sekalian coba kita flashback ke belakang. Bukan hanya kita berbicara di undang-undang nomor 20, tetapi ada di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Bahwa sejak diundangkan peraturan pemerintah 49 tahun 2018, pegawai non-SN yang ada atau bekerja di instansi Bapak dan Ibu sekalian, itu masih boleh bekerja sampai dengan paling lama 5 tahun. Bukan seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena diundangkan November 2018 berarti ke November 2024 ya, 24-23 ya. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada surat Kementerian Pan-RB, gitu ya, 15-11. Sebenarnya surat itu menegaskan surat nomor 185, gitu ya. Yang mengingatkan para atau mengingatkan instansi mendorong agar melakukan penataan terhadap pegawai non-SN yang ada di instansi masing-masing. Yang berada dan sudah diangkat di instansi masing-masing, gitu ya. Ini dalam rangka untuk menjamin statusnya, lalu karirnya, dan juga kesejahteraan pegawai yang bersangkutan, gitu ya. Dan selanjutnya juga mendorong pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan, gitu ya. Pemetaan terhadap pegawai non-SN yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, pegawai non-SN ini bisa diangkat menjadi P3K ketika dia memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, gitu ya. Lalu yang berikutnya juga, bagi pegawai non-SN yang memenuhi syarat, dapat diikut sertakan atau mengikuti seleksi calon PNS dan juga calon P3K, gitu ya. Nah, di dalam surat itu, Bapak dan Ibu sekalian, surat 15, 15-11, gitu ya. Ada dua ruang lingkupnya, yaitu di tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan juga pegawai non-SN. Nah, ini yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Suryo, gitu ya. Ini ada beberapa ketentuan di sana, Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Yang pertama, tadi juga sudah disampaikan bahwa pembayaran honorariumnya itu pembayaran langsung menggunakan APBD, APBN maksudnya, untuk pusat dan juga APBD untuk daerah. Bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa, individu, ataupun pihak ke-3. Ke slide yang ke-2 ya, mas ya. Oke. Yang berikutnya, di dalam surat 15-11 itu, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Itu ya, oleh pimpinan unit kerja. Lalu telah bekerja paling singkat selama 1 tahun, pada tanggal 31 Desember 2021, dan masih aktif bekerja sampai saat pendataan. Dilaporkan tahun 2022. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya tentu BKN, berdasarkan surat ini, kami membuat kriteria, ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Suryo, ada 6 kriteria, yaitu kriteria 1 itu pembayaran honorarium, kriteria 2 itu adalah surat keputusan dan masa kerja. Nah, slide yang 1, 2, 3, 4, kelima, mas, halaman yang kelima, lanjut ke slide halaman yang kelima. Lalu, kriteria 3 untuk usia, kriteria 4 jabatan, kriteria 5 tingkat pendidikan, dan 6 SPTJM. BKN, Bapak dan Ibu sekalian, hanya memotret, memotret data dan dokumen yang sudah disampaikan oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi, seperti tadi disampaikan oleh MC, moderator, bahwa betul, memang sampai saat ini kami sedang melakukan verbal, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan besok seluruhnya sudah 100% ya. Dan, hari ini teman-teman, betul-betul kami karantina, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, sampai jam setengah 10 malam, dan progresnya cukup signifikan. Dari 6 kriteria ini, 5 sudah 100% tinggal kriteria 4 yang memang belum 100%. Kriteria 4 ini terkait jabatan, karena memang pada saat pengangkatan, ini yang tidak ada standar, Pak. Dalam pemangkatan jabatan, ada surat menpan, ledaran menpan, yang mengharamkan, kira-kira begitu ya, Pak, sederhananya ya. Ada 3 jabatan, yaitu pengelola kebersihan, keamanan, dan driver. Dan juga ada di lampilan ya kurang lebih 200 jabatan-jabatan, pramur-pramur, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kami memotret itu, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama mungkin yang pokja 1, ini terkait dengan kriteria 1 ini yang dikerjakan oleh teman-teman dari BKPSDM. Karena Kementerian Pan-RB, melalui Menteri Pan-RB, menyampaikan bahwa BKN dan BPKP harus melakukan verifikasi dan validasi. Karena di Undang-Undang 20 tahun 2023, penataan itu termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh instansi terkait. Maka, BKN diperintahkan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Untuk kriteria 1, pembayaran hororarium, itu yang melakukan verval teman-teman dari BPKP. Kalau kriteria 2, sampai dengan kriteria 6, kami dari BKN. Kondisi saat ini, jadi kami hanya memotret, Bapak dan Ibu sekalian. Kami tidak menentukan apakah itu sesuai kriteria atau tidak, Pak. Memonisarat atau tidak, gitu. Itu nanti kebijakannya adalah di Kementerian Pan-RB, ya. Jadi kami hanya memotret, Bapak dan Ibu sekalian, terhadap data yang dikirim oleh Bapak dan Ibu sekalian. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan saat ini yang memang yang menjadi kendala yang begitu, apa ya, yang kami alami itu ya, di kriteria 4, jabatan, Pak. Jabatan begitu tidak standar, Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Dan ada yang kami juga temukan, dalam surat keputusan, judulnya itu adalah pengadministrasi, Bapak dan Ibu sekalian. Begitu masuk di lampirannya, itu adalah ratusan ribuan dan masing-masing orang ada jabatan dan kurang tugasnya. Ketika masuk ke sana, ya itu tadi, Pak. Bervariasi, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada keseragaman jabatan, dan juga bahkan ada penjaga burung, Pak. Jadi pegawai itu dimasukkan ke data ASN, Pak. Ternyata itu menjaga burungnya bupati, wali kota, gubernur, gitu ya, Pak, ya. Bahkan mengantar anaknya, gitu ya, Pak, ya. Jadi, jadi inilah yang tentu kami betul-betul kami masuk ke dalam dokumen Tuhan, tapi kami hanya memotret. Tapi kami tidak bahwa dokumen itu sesuai atau tidak sesuai, tidak seperti itu, Pak. Jadi kami memotret, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ada dua kriterianya, yaitu yang pertama, bahwa jabatan itu sesuai dengan ketentuan yang tadi, yang di surat minpan. Yang kedua, tidak sesuai ketentuan, seperti itu, Pak. Lalu yang berikutnya, kami pun tidak serta-merta, Bapak dan Ibu sekalian. Karena yang disampaikan di dalam surat minpan itu, sampai dengan cut-off-nya itu kan 31 Desember 2021, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, dan satu tahun pun minimal di 31 Desember 2021. Jadi, kami melihat SK terakhir di tahun 2021. Tetapi, Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun SK terakhirnya 2021 itu tidak sesuai, kami tetap melihat ke SK sebelumnya, Pak. Jadi, kami ingin menyajikan data kepada Kementerian Pan-RB, nanti, biarkanlah tadi seperti sampaikan Pak Surio, nanti akan ada opsi-opsi, dan yang akan itu menjadi rencana kebijakan Pak Menteri Pan-RB. Kira-kira seperti itu, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini permasalahan di jabatan. Yang berikutnya juga permasalahan di usia, Pak. Di sana minimal 20 tahun, dan maksimal 5-6 tahun. Dan itu cut-off-nya 2021, kan, Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat itu, masih kami temukan beberapa, memang betul, Pak. Di 31 Desember, itu masih 5-6. Tapi bagaimana sampai saat ini, kan, seperti itu, ya. Saat ini belum diangkat, Pak. 2021 tambah, sekarang 2024, Pak. 2024 dikurangi 2021, 3 tahun. 5-6 tambah 3, 5-9. Kalau dia jabatan pelaksana, udah selesai, Pak. Gitu, ya. Nah, ini yang akan menjadi nanti opsi-opsi, teman-teman, di Kementerian Pan-RB. Jadi, kami betul-betul, Bapak dan Ibu sekalian berhati-hati, dan kami memotret, dan kami menyajikan data-data itu, gitu, ya. Dan kami masih temukan, Pak, usianya banyak yang juga, bukan banyak, ada beberapa yang usianya kurang dari 20 tahun sampai 31 Desember, dan juga melebihi dari 56 tahun di 31 Desember. Lalu yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada juga masih beberapa yang kurang masa kerjanya 1 tahun. Karena baru melampirkan yang 2022, kan, seperti itu, ya. 2022. Dan bahkan kami yang menemukan penanda tanganan SK jabatan itu, ditetapkan Agustus, tapi berlaku surut, Pak. Mulai berlaku Januari, seperti itu, Pak. Ini kan Ani Bin Ajaib, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kami potret semuanya, Pak. Kami potret semuanya, ya, gitu, ya. Kami potret semuanya. Nanti seperti apa opsinya, gitu, ya. Kalau masih berlakunya di Maret, itu kok rasa-rasanya ini masih memungkinkan, gitu. Nah, ini mulai dari Januari, gitu, ya. Apa, ditanda tangannya Agustus, TMT-nya dia dari Januari, gitu, lah, ini. Ini yang kami temukan di lapangan Bapak dan Ibu sekalian, gitu, ya. Yang berikutnya, pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Memang ada beberapa juga pendidikan yang diperoleh di luar negeri. Bahkan itu, bahasanya itu, ya, bahasa gundul, Arab, Pak. Arab gundul, gitu, ya. Jadi terpaksa kami mendatakan Translab, gitu, Pak. Yang ahli bahasa Arab gundul, Pak. Karena kami berkomitmen, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kami tidak akan men-skip lagi. Kami harus segera melakukan verifikasi dan validasi. Karena di akhir Juni ini sudah harus selesai. Bapak dan Ibu sekalian dengan harapan ini tidak mengganggu proses pengadaan calon ASN di 2024, gitu. Mudah-mudahan besok kami sudah bisa menyesalaskan seluruh data tadi yang disebutkan Pak Suryo dan data nanti yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu sebagai Direktur Data, gitu, ya. Jadi kami setiap hari selalu berkoordinasi dengan beliau, Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Makanya ini selalu bergandeng tangan. Tidak bisa lepas, Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya sampaikan, Pak Wahyu, jangan tidur 24 jam. Karena kami butuh keputusan di saat itu, gitu. Walaupun malam kami minta darik data, ya Pak Wahyu langsung menyajikan data itu yang luar biasa. Untuk Pak Wahyu dan tim apresiasi untuk Pak Wahyu. Untuk tingkat pendidikan seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami memang di database itu mabaikan itu, Pak. Tetapi nanti kami mengecek kepada dokumen yang dilampirkan. Yaitu ijazahnya yang dilampirkan, Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Karena terkadang dia di dadap des, itu S1, gitu, ternyata belum selesai. Begitu dicek dokumennya, nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi kami berdasarkan data yang disampaikan. Dan kami tidak akan minta kepada Bapak dan Ibu sekalian berdasarkan data yang ada di tempatnya Pak Wahyu, gitu ya. Dan saat ini mungkin saya tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa menyampaikan data realnya ya, Pak Bu Ria, gitu ya. Karena ini masih menjadi tadi, Pak, rencana kebijakan. Seperti tadi disampaikan Pak Suryo ya, Pak Suryo. Nanti ketika sudah akan menjadi kebijakan dan ini nanti akan masuk di dalam RPP yang sedang dibahas ya, Pak Suryo ya, Pak Wahyu dan Pak Fernando gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah segera didisahkan ya, PP yang saat ini sedang disusun oleh tim gitu ya. Nah ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, nanti berkembang saja di pertanyaan. Karena ketika membahas tentang hasil verval, saya perlu mungkin ya berhati-hati juga gitu ya. Tetapi saya memang hanya menyampaikan bahwa kami hanya memotret saja, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini menyangkut juga nasib orang gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya memotret dan kami menyampaikan, sehingga nanti ini akan menjadi rencana kebijakan pemerintah gitu ya. Dan itu nanti tentu Pak Suryo, teman-teman di Kementerian PAR EB, itu ya, bukan di tempat kami. Mungkin itu, Pak Ibu Ria gitu ya, dan nanti Pak Wahyu ini yang detilnya terkait data, kami juga tidak menyampaikan data, walaupun tadi saya sudah siapkan Pak Wahyu gitu ya. Ternyata hadir Pak Wahyu, maka ada kemungkinan nanti sama ya, data yang saya bahas dengan Pak Wahyu. Mungkin itu, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana dong tepuk tangannya buat Pak Nur Hasan? Baik, terima kasih. Walaupun singkat, beliau juga sudah...